Selamat datang Pada kali ini Kita akan memberikan Latihan soal PTS atau UTS Atau CS Matal Pelajaran SKI kelas 9 SMP Atau PTSN Semesta 1 tahun 2023 Baserta kunci jawabannya Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol Subscribe Dan untuk latihan soal PTS-UTS Matal Pelajaran lainnya Kau bisa cek di bagian deskripsi Link videonya sudah disediakan Dan mari kita mulai latihannya Faktor yang menyebabkan Islam dapat berkembang cepat Di Indonesia kecuali A. Syarat masuk Islam sangat mudah B. Agama Islam Tidak mengenal sistem pembagian Masyarakat berdasarkan kasta C. Penyebaran agama Islam Dilakukan dengan cara perperangan D. Sifat Bangsa Indonesia ramah Maka jawaban yang benar adalah C. Agama Islam tidak mengenal sistem pembagian masyarakat Berdasarkan kasta Islam masuk ke Indonesia Melalui cara A. Perdagangan perkawinan pendidikan tasawuf dan seni budaya B. Perkawinan perdagangan pariwisata dan keturunan C. Perdagangan tasawuf dan persahabatan D. Perdagangan seni budaya keturunan dan persahabatan Maka jawaban yang benar adalah A. Perdagangan perkawinan pendidikan tasawuf dan seni budaya Teori maksudnya Islam yang dikemukakan Hamka dikenal dengan teori A. Teori Cina B. Teori Persia C. Teori Gujarat D. Teori Mekah Jawaban yang benar adalah D. Teori Mekah Yang bukan pengaruh agama dan budaya Islam pada sistem pemerintahan D. Kerajaan-kerajaan Indonesia adalah A. Seorang pemimpin negara atau raja Secara otomatis juga menjadi pemimpin agama B. Raja adalah dewa yang menitis di dunia C. Digunakan istilah-istilah dalam jabatan dan pangkat pemerintahan kerajaan Islam D. Dibentuknya majlis ulama sebagai lembaga penasihat raja dalam kehidupan Kenegaraan dan keagamaan Jawaban yang benar adalah B. Raja adalah dewa yang menitis di dunia Itu yang bukannya Kita lanjut Seorang wali Songo yang menggunakan pendekatan kultural berdakwa adalah Oke, seorang wali Songo yang menggunakan pendekatan kultural berdakwa adalah A. Sunan Kalijaga B. Sunan Giri C. Sunan Gunung Jati D. Sunan Muria Maka jawaban yang benar adalah A. Sunan Kalijaga Pemimpin kerajaan Demak adalah A. Sunan Ampel B. Sunan Giri C. Sunan Kalijaga D. Raden Fata Oke, maka jawaban yang benar adalah D. Raden Fata Jawabannya Oke, kita lanjut Kerajaan Islam pertama di pesisir utara Pulau Jawa adalah A. Gua Makassar B. Demak Jawa Tengah C. Talo Makassar D. Tamataram Jogjakarta Maka jawaban yang benar adalah B. Demak Jawa Tengah Peranan Sunan Ampel dalam proses berdirinya kerajaan Demak adalah A. Menyusun Kitab Undang-Undang B. Mengangkat Raden Fata Sebagai Sultan C. Melarang upacara-upacara adat D. Membangun istana di Bintaro Maka jawaban yang benar adalah B. Mengangkat Raden Fata Sebagai Sultan B. Jawabannya Muhammad Al-Rashad Al-Banjari Oke, Muhammad Al-Rashad Al-Banjari Merupakan penyebar Islam di Kalimantan Salah satu kitab yang ditulisnya yaitu A. Daratun Nasihin B. Bidayatul Mujetahid C. Sabilul Mutadin D. Miratut At-Talib Maka jawaban yang benar adalah C. Yaitu Sabilul Mutadin Sunan Kudus mendapat Yolar titik-titik A. Awaliyul Ilmi B. Wali Al-Karun C. Waliullah D. Wali Al-Hakim Maka jawaban yang benar adalah A. Waliyul Ilmi Sunan Kudus mendapat gelar Yaitu Waliyul Ilmi Keteladanan yang bisa dipetik Dari Muhammad Al-Rashad Al-Banjari Antara lain adalah A. Gemar membetulkan arah Qiblat Masjid-Masjid Nusantara B. Lebih memilih pulang ke tanah air Daripada di luar negeri C. Tidak menyukai kehidupan istana D. Kegigihan yang mengembangkan Pendidikan dan menulis Maka jawaban yang benar adalah D. Kegigihan mengembangkan pendidikan dan menulis Oke, itulah latihan kita pada hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe